Ya kita ke Sulawesi Tenggara Pemirsa, sebuah kisah pilu datang dari tenaga medis di rumah sakit Batrambas, Kendari. Sejak tiga pekan lalu mereka tidak pulang karena harus menjalankan tugas merawat pasien corona di rumah sakit. Untuk menghilangkan kerinduan, para tenaga medis ini setiap hari menyempatkan diri menghubungi keluarga melalui video call. Mulian Tonur punya tanggung jawab besar di rumah sakit Batrambas, Kendari, Sulawesi Tenggara. Sejak corona mulai mewabah, ia bertugas mengepalai ruang isolasi khusus untuk pasien corona. Sejak Kamis 19 Maret 2020 lalu, saat gugus tugas Sulawesi Tenggara mengumumkan adanya tiga pasien positif corona, ia bersama 29 tenaga medis lainnya belum pernah pulang ke rumah hingga hari ini. Untuk mengobati rasa rindu pada anak istrinya, setiap hari di selawaktu senggangnya bertugas, Mulyanto menyempatkan diri untuk berkomunikasi dengan sang istri, menanyakan kabar keluarga melalui sambungan telepon video call. Cara yang sama juga dilakukan oleh rekan-rekan Mulyanto, berkomunikasi dengan keluarga sementara waktu melalui layar ponsel. Di awal menangani pasien positif COVID-19, Mulyanto dan rekan-rekannya sesama tim medis sempat merasa jemas. Tapi dengan rasa tanggung jawab, sembari saling menguatkan, sampai saat ini mereka masih bisa menjalankan tugas dengan baik. Sampai saat ini teman-teman belum ada yang pulang ke rumah. Jadi tidak pulang ke rumah, jadi kami itu di fasilitas suruh rumah sakit. Keluarga rindu tetap, setiap malam saya selalu komunikasi dengan anak dan istri saya. Kebetulan istri saya adalah di Unaha. Jadi saya lewat WA, video kelangsung. Keinginan untuk pulang ke rumah sangatlah besar. Namun tanggung jawab yang dipikul para petugas medis ini lebih besar. Mereka sangat berharap warga dapat bekerja sama dan membantu tugas mereka dengan tetap berada di rumah. Sehingga penyebaran COVID-19 dapat segera teratasi dan mereka bisa pulang ke rumah untuk melepas rindu dengan keluarga. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, INews melaporkan.